Stimulasi dan Red Flag Perkembangan Bicara Anak Antara Bicara Sama Bahasa Sebetulnya Kalau Perkembangan Bicara Itu Bahkan Dari Umur Berapa Coba Kita Lihat Ya Kalau Dari Umur Dua Bulan Aja Sebenarnya Kan Udah Ada Sebenarnya Dia Bicara Misalnya Di Umur Dua Bulan Anaknya Udah Ada Suara Itu Kan Yang Sebetulnya Itu Perkembangan Bicaranya Tapi Kalau Perkembangan Bahasa Lain Kalau Perkembangan Bahasa Karena Bahasa Itu Sesuatu Yang Kita Sesuatu Yang Kita Pakai Untuk Berkomunikasi Secara Sosial Nah Itu Butuh Banyak Hal Itu Butuh Sosial Yang Baik Jadi Interaksi Yang Baik Butuh Reseptif Yang Baik Bagaimana Kita Mengerti Pembicaraan Orang Lain Dan Bagaimana Ekspresif Yang Baik Jadi Banyak Kalau Untuk Berbahasa Untuk Perkembangan Bahasa Itu Banyak Sekali Yang Harus Dipenuhi Jadi Sosial Yang Baik Reseptif Yang Baik Dan Ekspresif Yang Baik Sedangkan Kalau Perkembangan Bicara Perkembangan Bicara Dari Bagi Dua Yaitu Bicara Reseptif Dan Ekspresif Reseptif Itu Mengerti Ekspresif Itu Mengutarakan Apa Yang Mau Dienginkan Iya Oke Jadi Memang Harus Tahu Tentang Reseptif Sama Apa Dati Ekspresif Ya Dok Kemudian Mungkin Tentang Baik Tentang Proses Perkembangan Bicara Milestone Dan Tujuan Jadi Sebetulnya Gini Jadi Kalau Milestone-Nya Kita Ini Milestone Ini Kita Banyak Orang Banyak Orang Banyak Dokter Yang Memakai Denver Denver Itu Ada Motorik Kasar Motorik Halus Personal Sosial Sama Perkembangan Bicara Tapi Sebetulnya Kalau Kita Mau Bahas Tentang Bicara Sebenarnya Bicara Ada Bicara Reseptif Ekspresif Saya Sih Terserah Mau Pakai Yang Mana Aja Oke Oke Aja Yang Paling Penting Orang Tua Jangan Menerka-nerka Milestone-Nya Anak Yang Paling Penting Adalah Menggunakan Tools Yang Sudah Disertifikasi Dengan Baik Nah Itu Banyak Banyak Banget Loh Aplikasi-Aplikasi Di Internet Milestone Tentang Bicara Itu Banyak Banget Jadi Gak Usah Gak Usah Dibayang-bayangin Orang Tinggal Dilihat Nah Milestone Anak Itu Beragam Sekali Dari Tadi Ya Ada Motorik Ada Bicara Nah Kalau Bicara Sendiri Dibagi Dua Reseptif Dan Ekspresif Bicara Reseptif Itu Misalnya Umur 2 Sampai 4 Bulan Aja Kita Itu Sudah Harus Ada Bereaksi Terhadap Suara Ya Jadi Reaksi Terhadap Suara Anaknya Senyum Kalau Ada Suara Itu Namanya Bicara Reseptif Kalau Bicara Ekspresif Tadi Itu Yang Umur 2 Sampai 4 Bulan Yang Udah Awaw Gitu-Gitu Ya Kalau Dipanggil Nama Dipanggil Nama Harusnya Ini Reseptif Ya Reseptif Itu Dipanggil Nama Harusnya Udah Nengok Loh Umur 6 Bulan Jadi Orang Tua Harus Tahu Bahwa Dipanggil Namanya Itu Sudah Harus Nengok Umur 6 Bulan Banyak Orang Yang Bilang Katanya Nengok Umur 1 Tahun Nanti Itu Kita Bahas Tapi Menengok Dipanggil Nama Itu Harusnya Di Umur 6 Bulan Dan Di Umur 6 Bulan Juga Sudah Mulai Ada Bubbling Udah Mulai Ada Satu Minimal Satu Silabel Cuma Ba Ba Gitu-Gitu Dung Boleh Tapi Kalau Bisa Sudah Bubbling Ya Itu Umur 6 Bulan Nah Terus Baru Tuh Yang Umur 9 Bulan Harusnya Udah Bisa Ngerti Kalau Disuruh Dadah Itu Reseptif Kalau Ekspresifnya Dia Udah Nunjuk Mama Udah Bilang Mama Papa Itu 9 Bulan Jadi Kalau Orang Bilang Kat Bicara Itu Umur 1 Tahun Sebenernya Enggak Sebenernya Maslutnya Harusnya Umur 9 Bulan Lebih Cepet Nah Baru Kalau Kita Bahas Umur 1 Sampai 2 Tahun Ini Lebih Kompleks Dimana Bahasa Sudah Mulai Berperan Anaknya Udah Mulai Berusaha Ngomong Harusnya Nah Di 12 Bulan Di 12 Bulan Reseptifnya Anak Harus Mengerti Perintah Verbal Perintah Verbal Jadi Kalau Dikasih Perintah Nggak Usah Dicontohin Maksudnya Kita Nggak Usah Kasih Contoh Ditunjuk Bendanya Ambil Ambil Bola Itu Nggak Usah Pakai Tunjuk Tinggal Ambil Bolanya Sebenernya Harusnya Udah Ngerti Di Umur 12 Bulan Nah Kalau Ekspresifnya Di Umur 12 Bulan Biasanya Ada Kata Pertama Yang Bukan Papa Mama Jadi 12 Bulan Harusnya Ada Bicara Yang Kata Pertama Yang Bukan Papa Mama Ingat ya 12 Bulan Kata Pertama Bukan Papa Mama Karena Papa Mama Mestinya Udah Sebelumnya 9 Bulan Nah Kalau Apa Kemudian Di 18 Sampai 24 Bulan Harusnya Dia Udah Mengerti Perintah Yang Lebih Kompleks Dan Bicaranya Harusnya Sudah Gabungin Dua Kata Kan Tadi Dia Belajar Kata Aja Di Umur Setahun Di Umur 15 Bulan Bicaranya Kata-Katanya Udah Lebih Banyak Dan Di 18 Sampai 24 Bulan Biasanya Sudah Menggabungkan Kata Itu Harusnya Perkembangan Umur 1 Sampai 2 Kalau Stimulasinya Gimana Kalau Buat Saya Kalau Perkembangan Bicara Dan Bahasa Ini Nggak Bisa Nggak Bisa Sepotong Cuma Tiba-Tiba Pengen Diajarin Ngomong Di Umur 1 Sampai 2 Tahun Nggak Bisa Karena Kan Konsepnya Tadi Untuk Bisa Berbahasa Dan Bicara Udah Dari Awal Jadi Kalau Mengalati Ngajak Ngobrol Dari Kecil Dari Umur 2 Bulan 4 Bulan Nggak Mainin Gadget Di Bawah Setahun Terus Habis Itu Gimana Interaksi Dua Arahnya Ngajak Main Sama-sama Senyum Bercanda Tadi Kan Ada Tadi Ingat Reseptifnya Ada Anak Belajar Dadah Belajar Ciluk Berarti Artinya Kita Mesti Main Kita Mesti Main Jadi Stimulasinya Sebenarnya Sederhana Karena Bentuknya Semuanya Main Kok Gitu Sebetulnya Oke Jadi Sebetulnya Kalau Misalnya Sejak Bayi Itu Banyak Ngomong Ngobrol Gitu Ya Dok Meskipun Bayi Belum Bisa Bicara Tetap Orang Tuanya Bisa Memberikan Stimulasi Ya Dok Misalnya Ibunya Lagi Menyesui Sambil Ngajak Ngobrol Gitu Ya Dok Oke Terima Kasih Dokter Herbawa Ya Dok Untuk Penjelasannya Jadi Dok Saya Ulangi Lagi Untuk Mom and Dad Untuk Yang Namanya Perkembangan Bahasa Dan Bicara Itu Nggak Langsung Pas Usia 1 Tahun Sejak Awal Udah Harus Diberikan Stimulasi Mungkin Dokter Herbawa Bisa Menjelaskan Dok Contoh-Contoh Cara Menstimulasi Yang Penting Untuk Mom and Dad Ketahui Dok Jadi Gimana sih Cara Mempraktikan Tadi Katanya Dari Awal Contohnya Seperti Apa Ya Dok Biar Bisa Dicontoh Sama Mom and Dad Di Rumah Bisa Dipraktikan Ada Beberapa Tipsnya Jadi Gini Kalau Kita Di Bawah Umur Setahun Dulu Kalau Di Bawah Umur Setahun Kan Kalau Di Umur 3 Bulan Paling Kita Ngobrol Aja Ngobrol Biasa Nah Ngobrol Berapa 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 Jarak Yang Baik Berapa Sebetulnya Tidak Ada Tapi Memang Anjurannya Sebenarnya Di Umur 3 Sampai 6 Bulan Kalau Ngobrol Jaraknya Dua Jengkal Kenapa Karena Bukan Cuma Sekadar Ngobrol Tapi Dia Dua Jengkal Jadi Dia Sekaligus Melatih Penglihatan Jadi Kita Ngobrol Di Depannya Senyum Sambil Ngajak Ngobrol Jadi Bukan Cuma Bukan Cuma Bicaranya Yang Terlatih Tapi Juga Interaksi Sosialnya Yang Dilatih Tadi Bahasa Butuh Interaksi Sosial Jadi Kita Latih Juga Dari Sejak Dini Terus Kemudian Kalau Tadi Diajak Ngobrol Terus Kalau Anak Harusnya Udah Bubbling Tapi Kok Belum Bubbling Ya Kalau Belum Bubbling Ada Caranya Sebenarnya Bisa Dilatih Dengan Anak Misalnya Umur 6 Kan 6 Bulan Mulai Bubbling Gapapa Ditunggu Udah 9 Bulan Tapi Kalau Belum Bubbling Juga Udah Harus Dilatih Misalnya Tangannya Di Tangannya Gini Misalnya Gini Anaknya Lagi Teriak Gitu Ya Lagi Teriak Nah Tangan Kita Diginiin Kemulutnya Jadi Begitu Ya Itu Membantu Sekali Dia Mengerti Ada Oh Ada Perubahan Suara Sedangkan Kalau Dia Diem Kalau Dapat Anak Yang Diem Gimana Tangannya Dia Yang Ditarik Ke Mulut Kita Kita Yang Kasih Suara Begitu Biasanya Itu Berhasil Jadi Kalau Melatihnya Juga Ada Ininya Ada Caranya Karena Kalau Cuma Diajak Ngobrol Doang Juga Belum Tentu Se-Efektif Kalau Kita Ngerti Sebaiknya Gimana Tapi Itu Salah Satu Cara Yang Mudah Bubbling Bubbling Jadi Tadi Ya Tangannya Dikatupin Di Mulutnya Sehingga Dia Tau Ada Perubahan Suara Perubahan Suara Gitu Kalau Melatih Panggil Nama Kalau Melatih Panggil Nama Sih Gampang Nomor Satu Gampang Namanya Satu Rumah Harus Sama Jadi Jangan Jadi Jangan Ada Yang Bilang Kakak Ada Yang Bilang Dedi Ada Yang Bilang Mama Ada Yang Bilang Namanya Nama Depan Nama Belakang Jadi Namanya Satu Doang Jadi Setiap Mau Ngajak Ngobrol Panggil dulu Namanya Terus Abis itu Diajak Ngobrol Nanti Dia Tau Kok Itu Namanya Dia Nah Kalau Di Atas Setahun Agak Kompleks Di Atas Setahun Untuk Bicara Butuh Bagaimana Butuh Dia Mengerti Dan Bagaimana Butuh Dia Dengerin Abis itu Dia Butuh Mengekspresikan Nah Sebelum Bisa Ngobong Harus Mau Dengerin Nah Ini Dia Masalah Kadang-kadang Ketemu Anak Yang Gak Mau Dengerin Jadi Anaknya Tuh Gak Mau Dengerin Sibuk Sendiri Nah Kalau Itu Terapinya Lebih Ke Arah Sensori Sensori Itu Nanti Mainnya Mainan Sesuatu Yang Diraba-Raba Jadi Stimulasinya Sesuatu Yang Diraba-Raba Dari Umur Sembilan Bulan Udah Boleh Nih Main Apa Si Sebenarnya Main Yang Perabahan Ini Udah Dijalani Dari Pas Belajar Makan Kan Kalau Makan Kan Dia Pegang Sendiri Finger Food Finger Food Iya Meraba-Raba Makanannya Itu Latihan Sensori Sebetulnya Jangan Lupa Jalan-Jalan Sekali- Sekali Di Tempat-Tempat Yang Gak Rata Gitu Ya Misalnya Di Tanah Di Rumput Tapi Nyiker Jadi Gak Apa-Apa Lah Kotor-Kotor Dikit Gitu Main Ager-Ager Kayak Nih Ya Dok Main As-Batu Iya Jadi Sensori-Nya Dari Saya Lu Mulian Udah lah Gak Usah Dibelih-Belih Itu Kan Yang Di Rumah Ada Semua Kalau Cuma Mau 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 Ini Tanah Ada Di Depan Kalau Cuma Mau 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 Lu lagi Iya Betul Ada Yang Tinggal Di Apartemen sampai gak ada rumputnya, gak ada tanahnya, saya tahu akhirnya sampai beli rumput sintetis, itu boleh-boleh aja gitu, tapi saya selalu bilang, dimulai dari apa yang ada, gak usah beli-beli dulu, karena kalau cuma mau es batu, asalnya ada lemari es, ada kan perabaan kan, latihan pegang es batu terus kemudian tadi kan, dari makanannya dia yang dipegang, jadi gak usah dibeli sebenarnya, karena latihannya cuma pegang-pegang makanan, pegang agar-agar, nah baru kalau udah setahun ke atas, mungkin ada permainan tambahan cari pasir, susah dong di pantai, yaudahlah, boleh dibeliin pasir-pasiran anak-anak terus kemudian main play-dough jadi main lilin, ya kayak gitu nah itu cukup membantu, tapi ya balik lagi, tidak harus dengan beli, karena kayak permainan-permainan lilin-lilin itu kan sebenarnya bisa, ada tepung-tepungan juga di rumah, oh ini ada tepung, tambahin air terus dia seluruh bejek-bejek begitu itu suatu latihan sensory semua dari apa yang ada jadi, gak harus beli ya dok semuanya bisa dijadikan media gitu ya dok ya iya oke, terima kasih banyak dokter Herbowo penjelasannya jadi dok, selanjutnya kunci dari keberhasilan stimulasi bicara ini berarti adalah mungkin usahanya orang tua ya dok untuk memberikan stimulasi dari awal ya dok ya kalau menurut saya yang paling penting yang paling penting dari semuanya karena ini bicara kita ngomongin soal bicara yang digunakan untuk komunikasi berarti yang paling penting bahwa semua stimulasi harus dua arah itu yang menurut saya paling penting jadi gak ada gunanya dia stimulasi dikasih mainan ini main sensory ini main wah dibeliin alat-alat kan ada yang jual-jual wah permainan sensory tapi dia main sendiri itu gak ada artinya kalau menurut saya sih jadi paling baik main berdua ditemenin diajak ngobrol itu yang paling penting makanya saya bilang gak usah beli yang penting ada waktu buat temenin oke, oke siap terima kasih banyak dokter jadi harus dua arah jangan dibiarkan main sendiri baik dok tadi kita udah bahas tentang perkembangan bicara bahasa cara stimulasi sekarang kita bahas tentang redflex ya dok ya bagi bisa dokter jelaskan mungkin dok maksud dari redflex atau bendera merah itu supaya nanti mom and dad semuanya tahu dan bagaimana membedakannya dengan milestone kalau milestone kan yang berkembangan sesuai usianya nah kalau redflex ini seperti apa dokter? silahkan dokter ya jadi mungkin orang tau juga udah banyak tahu ya tentang redflex ini udah sering dengar tapi redflex ini kalau boleh dijelaskan ya karena ini bendera merah artinya titik dimana batas ini udah gak boleh ditoleran lagi loh gitu jadi gak usah lagi berandai-andai atau menahan-nahan anaknya untuk enggak lah nanti juga bisa enggak lah nanti juga nyusul enggak lah ini gak apa-apa gitu gak boleh gitu lagi karena ini redflex loh redflex ini adalah bendera merah dimana titik itu adalah titik bahaya dimana kalau kita tidak segera atasi di titik itu keterlembatannya kemungkinan besar akan sulit sekali disusul jadi udah redflex itu udah bukan waktunya lagi ya nunggu-nunggu nahan-nahan apalagi sampai sempet bilang nah ini gak apa-apa kok gitu gak boleh ya nah redflex ini sebenarnya cuma dikit karena tadi yang milestone tadi kan tadi milestone ya redflex ini pasti lebih longgar redflex ini lebih longgar jadi artinya batasannya lebih mundur tapi kalau udah sampai titik itu ya udah jangan ditawar lagi doang gitu ya misalnya contoh reseptif ya reseptif kalau di usia berapapun gak konsisten sama bunyi jadi dari umur 2 bulan 4 bulan 6 bulan kalau ada suara cuek banget bawa jadi saya gak minta gak minta di umur besar loh di umur 2 bulan kayak 3 bulan 4 bulan begitu ada suara cenderung cuek bawa kemudian kalau tidak ada kemampuan berbagi perhatian atau ketertarikan jadi gak bisa berbagi perhatian dan ketertarikan dengan orang lain sampai usia 20 bulan jadi sampai umur sekitar 1,5 tahun lah sampai umur 1,5 tahun tuh gak bisa berbagi perhatian sama ketertarikan artinya kalau anaknya sibuk sendiri lah istilahnya sibuk sendiri gitu nah ketiga kalau masih suka membeo masih suka membeo sampai umur 30 bulan jadi kalau kata-katanya suka diulang-ulang sampai umur 2,5 tahun 30 bulan kan sekitar 2,5 tahun nah itu 2,5 tahun masih mengulang-ulang omongan di bawah jadi kita gak mau ya kalau kita ngomong ini biru terus dia ngomong biru itu sebenarnya gak gak kita mau sebenarnya kita mau kita tanya ini warna apa gitu itu kalau mau nanya ya ekspresif ini barang apa ini apa gitu kalau cuma kita sebut eh ini mobil terus dia bilang mobil itu sih sebetulnya biasa tapi di umur 2,5 gak boleh begitu bahkan kayak tadi ada yang datang dengan anggapan bahwa sorry kemarin anggapan bahwa anaknya bisa ngomong tapi saya tanya ah yang benar bisa ngomong coba kalau ngomong gimana ternyata kalau ada warna misalnya ada warna biru dia tinggal bilang aja ini apa bi terus anaknya bilang ru gitu itu sih gak dihitung karena itu kan sebetulnya hanya meniru nah itu bahasa reseptif kalau bahasa ekspresif bahasa ekspresif dia harus tertarik harus dibawa kalau kurang menunjukkan tertarikan terhadap suatu benda kurangnya kemampuan memperlihatkan ketertarikan jadi gak ada kalau tadi kan reseptif itu kurangnya berbagi ketertarikan jadi berbagi dengan orang lain kalau ini di umur 20 bulan anaknya tidak menunjukkan ketertarikan terhadap suatu benda tidak memperlihatkan ketertarikan suatu benda jadi artinya kalau dia tertarik itu dia sibuk aja dikasih mainan lain gak mau gitu ya kalau tadi kan gak mau berbagi dengan orang lain kalau ini dia sibuk dengan barangnya dia sendiri kedua kalau di umur 24 bulan belum menggabungkan kata dan ketiga kalau kataan anak pada usia 30 bulan jadi kalau 30 bulan masih kita suka ah apaan apaan gitu nah itu juga 2 setengah tahun masih gak jelas ngomongnya harus dibawa ini red flag loh jadi artinya harus harus dibawa jangan lupa untuk bahasa butuh sosial saya selalu ingetin untuk anak yang bahasanya belum bagus jangan lupa lihat sosialnya nah sosialnya apa jangan lupa di umur 1 tahun harus sudah dipanggil namanya ingat tadi milestone-nya 6 bulan dipanggil nama tapi red flag-nya di umur 1 tahun harus sudah dipanggil nama jadi 1 tahun 1 bulan dipanggil namanya tetap gak bisa yaudah itu udah red flag gak usah ditahan-tahan lagi kalau dibilang ya nanti juga bisa gak bisa orang itu udah harusnya 6 bulan ini udah setahun jangan lupa 18 bulan juga tidak bisa bermain pura-pura itu hati-hati itu red flag mudah-mudahan bisa diingat sebenarnya cuma sedikit cuma sedikit tapi yang penting orang tua begitu dengerin ini begitu tahu wah anak saya kok belum yaudah ayo dong dibawa jangan ditunda-tunda oke jadi kalau misalnya ketemu red flag 1 atau 2 aja yaudah misalnya tadi 1 tahun dipanggil gak nengok gitu ya segera bawa aja ke dokter spesialis anak gitu yaudah kalau bisa langsung ke dokter spesialis anak yang konsultan neurologi atau dokter spesialis anak umum gitu yaudah ya jadi gak perlu harus terapis juga yaudah yaudah ya dan sebetulnya Mbak Endad ini juga tidak disarankan untuk menunda-nunda kalau misalnya ketemu salah satu tanda-tanda keterlambatan atau red flag tadi yang tidak sesuai dengan milestone-nya apalagi kalau misalnya lebih terlambat lagi daripada red flag-nya begitu yaudah yaudah ya Saya gak bilang ke terapis itu salah gitu ya Tapi maksud saya gini Dianosanya apa dulu gitu Jadi betul sebaiknya dibawa ke dokter terdekat Kalau ternyata daerahnya sangat terpencil Gak ada dokter anak yaudah ke dokter umum aja Gak apa-apa buat dinilai dulu Kalau daerahnya ada dokter anak ya wis gak apa-apa dokter anak Kalau daerahnya kota besar it's oke dokter anak Dokter anak kan semua juga dilatih Untuk melatih untuk melihat reflect perkembangan Nanti kalau memang kira-kira sulit Nah atau aksesnya lebih mudah ke dokter yang subspesialis Silahkan kalau mau dibawa ke dokter tumbuh kembang anak Atau dokter saraf anak Tapi buat saya sebetulnya yang paling penting Yaudah ya ayo dibawa itu aja dulu Daripada harus repot-repot Harus saya mau ketemunya sama dokter yang ini Tapi jauh antrenya baru 2 bulan lagi 3 bulan lagi Yaudah lah ayo ke dokter anak terdekat dulu aja Ya yang penting cepat Oke oke Yang penting jangan terlambat mengenali dan membanding Gitu ya dok ya Jadi semakin gini deteksi dari terlambat bicara Terlambat bahasa ini Akan lebih baik untuk mengetahui penyebabnya Dan semakin besar kemungkinan sekecil Untuk bisa lebih cepat kita tolong ya Untuk perkembangannya bisa diberikan stimulasi Atau terapi yang lebih awal Oke dokter ini sekarang udah jam 19.26 Mungkin kita bisa mulai Sebelum kita masuk ke pertanyaan dok Ini kita masuk ke anjuran ya dok Untuk pemantuan tumbuh kembang Jadi kan disarankan untuk usia 0-12 bulan itu Minimal setiap bulan ke dokter anak Kemudian usia 1-2 tahun setiap 3 bulan Usia 2-6 tahun setiap 6 bulan Dan usia 7-18 tahun itu setiap tahunnya Mungkin dokter Herbowo ada tambahan dokter Mengenai pemantuan tumbuh kembang anak Sebelum nanti kita masuk ke kolom komentar dokter Silahkan dokter Betul Tadi anjuran yang tadi itu ya Anjuran yang tadi sangat baik sekali sebetulnya Tapi memang itu berlaku di kota-kota yang mudah mencapai dokter anak Kalau di kota-kota yang gak mencapai Yang sulit sekali untuk mendapatkan dokter anak Ya memang kita harus bilang bahwa Yang paling penting kunjungi ke rumah sakit Dan harus datang ke dokter Nah anjuran tadi itu sangat penting sekali Kalau anaknya memang sudah ada kondisi Di mana dia ada resiko tinggi terlambat perkembangan Resiko tinggi apa sih? Ya ini tuh suka dibilang bayi resiko tinggi Lahirnya prematur, lahirnya kurang bulan Lahirnya berat badan kurang Kembar, lahir gak nangis Selama perkembangan kemarin sempat ada masalah Lahir misalnya anaknya ada Selama hamil ibunya ada gangguan pengantalan darah Ada hipertensi Yang hal-hal yang kayak gitu Hal-hal seperti itu Sebaiknya anaknya harus kontrol ke dokter anak Secara rutin kalau yang itu Karena resiko tinggi sekali untuk terlambat perkembangan Oke Baik dokter, terima kasih banyak Dokter atas penjelasannya Kira-kira untuk paparan awal Mungkin usia anaknya 2 tahun 6 bulan Anaknya sudah paham omongan kita Tetapi sulit untuk menurut Dan kosa katanya sedikit Dalam kurung puluhan Tapi dia sudah bisa merangkai kata-kata Tetapi kalau Merangkai kata-kata Apakah itu sudah butuh terapi wicara dok Atau cukup dengan Terapi SI dan perilaku dulu Silahkan dokter Herbalwok Usianya 2 tahun 6 bulan Sudah paham omongan Tapi sulit Menurut dan mengungkapkan kosa katanya dok Silahkan dok Ini kompleks sekali nih Kalau menurut saya Ada sesuatu yang lain Karena sebenarnya gini Kalau seorang anak dikasih perintah ngerti Kata-kata kita ngerti semua Tapi ngomongnya sedikit Itu namanya terlambat bicara ekspresif Namanya terlambat bahasa ekspresif Tapi kalau gangguan bahasa ekspresif Dia tuh sebenarnya baik sekali loh Mengerti perintah-perintah Jadi anaknya harusnya sudah nurut Jadi artinya Kalau dia gak nurut Kalau dia gak nurut Ditanya balik Kok kayaknya Bukan terlambat bahasa sih nih Kayaknya lebih mungkin Suatu gangguan yang lain Misalnya Social Communication Disorder Social Communication Disorder kan Memang gangguannya bukan bahasa Tapi gangguan komunikasi Jadi dia Mengungkapkannya sulit Kalau dikasih perintah Suka gak nurut Sulit Memang terapinya betul Terapi SI sama perilaku Kalau betul Kalau Social Communication Disorder Terapinya SI sama perilaku Kalau ternyata benar Terlambat bicara ekspresif Tapi anaknya aja yang gak nurut Biasanya dibantu Dengan terapi SI dulu Supaya ngerti perintah dengan baik Baru terapi bicara Tapi kalau menonton saya Kemungkinan besar ini Kalau lihat Ceritanya Dan kata-kata utamanya Ini gak nurut Kok kayaknya Social Communication Disorder Lebih cocoknya Tapi terapinya betul SI dan perilaku Sampai anaknya bisa Duduk baik Dengerin baik Nurut baik Jadi kata kuncinya Menurut dengan baik Nah baru Dilihat ngomongnya Kalau ngomongnya masih belum baik Yaudah yuk terapi bicara Dok Dok Kenapa kalau sensorinya kena Jadi tidak menurut ya Apa hubungannya Itu dengan Mam Yolanda yang tadi dok Yang anaknya gak nurut Sensori Oke Jadi gangguan sensory Gangguan sensory itu gini Sensori itu Kita Kita sensory itu Imbarannya inderanya kita lah Indera kita Kita suka bilang panca indera Tapi sebetulnya ada indera keseimbangan Ada indera Keseimbangan Ada indera Ada Tepatnya ada delapan Tapi basicnya begini Kalau Gangguan sensory itu gini Kalau kita ada input Yang masuk Di Di Respon dengan tidak tepat Nah itu dia namanya gangguan sensory Jadi misalnya Kalau ada Orang Misalnya kita ngeliat sesuatu Ada liat mobil Mau nabrak kita gitu ya Mobil mau nabrak kita Sensori kita Mengasih sinyal Eh dia mau nabrak Respon kita apa Minggir Nah Itu yang gampang kan Nah tapi ini juga Hal yang sepeli Kalau ada orang ngajak ngomong Responnya apa sih Ya didengerin Gitu loh Jadi Kalau ada orang ngomong Responnya didengerin Kalau ada orang ngasih perintah Responnya diturutin Kan begitu sebetulnya Nah kalau anak ada gangguan sensory Memang susah mengerti Karena sensory yang masuk Tidak direspon dengan baik Jadi ada orang ngomong Dia gak mau dengerin Ada orang ngasih tau Dia gak mau dengerin Ada orang manggil Dia gak mau nengok Denger Siapa bilang dia gak denger Dengar Tapi tidak direspon dengan baik Jadi itu ceritanya sih Sebenarnya gangguan sensory Dimana sensory yang masuk Tidak direspon dengan tepat Makanya rata-rata Anak-anak yang autis itu kan Gangguan sensorynya Mereka tuh denger loh Kalau dipanggil denger Tapi begitu Liat kita Terus dia langsung Liat yang lain Dok nama saya Rahma Umur anaknya 32 bulan Ada penyakit epilepsi Saat ini belum bisa bicara Dan tidak mau diam Diamnya ketika tidur saja Susah fokus Dipanggil Tidak menengok Itu bagaimana ya dok Jadi ini ada gangguan genetik Yang gangguan gennya Ternyata menyebabkan Terlambatan bicaranya dia Jadi gangguan komunikasinya dia Dan epilepsinya Tapi ya orang tuanya Harus hati-hati Kalau betul ya Kalau betul ini Gangguan Gangguan ini disebabkan Adanya genetik yang sama Jadi gangguan epilepsinya Dan bicaranya Disebabkan oleh gen yang sama Epilepsinya mungkin Akan agak sulit diobatin Jadi orang tuanya harus siap dulu nih Harus tahu kondisi itu Bahwa mungkin-mungkin aja loh Ini agak susah Jadi ya Apakah epilepsinya bisa menambah Parah kemampuan bicaranya? Bisa Kalau epilepsi Udah epilepsinya mungkin Makin loh Susah diatasi Ternyata Kalau ternyata tidak berhasil diatasi Dia akan mengganggu kemampuannya Sehingga bicaranya juga Makin sulit dikejar Jadi Lebih challenging Tapi bukan berarti gak bisa loh Jadi tetap semangat Kunjungi dokter Usia anaknya 3,5 tahun dokter Ini anaknya dengan Autis ya dok ASD Autis spectrum disorder Lebih baik terapi ABA Atau SI dan TW Karena sudah terapi SI dan TW Selama 10 bulan Tetapi untuk perintah sederhana Dan anggota tubuh Sudah bisa Tetapi dia belum keluar kata-kata Jadi udah 10 bulan terapi SITW dok Udah bisa Perintah sederhana Tapi dia belum ada keluar kata-kata Sama sekali dokter Silahkan dokter Ya Kalau diagnosanya memang ASD Saya lebih senang Kalau dia pakai terapi perilaku Saya gak nyebut ABA Saya nyebutnya terapi perilaku Tapi begini Soalnya kenapa Karena memang konsepnya Bahwa autis ini Bukan Dia ini kan Gangguan interaksi Dan komunikasi Jadi dia tuh Rata-rata Rata-rata Hampir semuanya sama Bahwa mereka itu Udah gak mau dengerin Udah gitu Kalau udah dengerin Suka gak nurutin Karena ada minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Minat terbatas tuh Kalau dia udah mau begitu Ya harus begitu Kalau gak mau itu Ya gak akan mau Dan itu yang kita mau perbaiki Dengan terapi perilaku Jadi saya akan lebih senang Sebetulnya Kalau anaknya Terapi perilaku SI dan perilaku SI dan perilaku Sampai anaknya baik Nurut baik Udah mau dengerin dengan baik Yaudah ayo Terapi bicara Gitu Nah Kalau ternyata Orang tuanya sekarang Tapi dia udah SI Terlanjur SI sama bicara Ya kita tanya balik Anaknya nurut baik gak Kalau nurut baik Semuanya udah baik Semua diturutin Ya gak perlu balik Ke terapi perilaku Tinggal dimatengin Ke terapi bicaranya aja Tapi kalau merasa Bahwa masih belum baik Ngikutin perintahnya Ya ayo dong Dibalikin dulu Ke terapi perilaku Usinya 2 tahun 4 bulan Untuk terapi bicara Apakah harus menjalani Tes pendengaran dulu ya dok Anak saya Sudah bisa meniru Apa yang dikatakan Terima kasih Silahkan dokter Kalau udah meniru Harusnya udah gak perlu Tes pendengaran Berarti kan dia udah dengar Udah bisa dengar Tapi ya gitu Berarti udah bisa dengar Sebetulnya Kalau anaknya Gini loh Sebetulnya tes pendengaran Perlu gak sih Tes pendengaran tuh yang begini Tes pendengaran tuh Sangat perlu Kalau ada anak Yang interaksinya baik gitu ya Jadi dia mau senyum sama kita Ngajak main bareng Tapi kalau dikasih perintah Gak ngerti sama sekali dok Jadi lebih ke reseptif yang terganggu Anaknya Anaknya Mau ngajak main kita Main bareng Gitu Bedanya sama autis apa Anak autis kan Sama juga ya Sama-sama cuek Sama-sama kayak gak mau dengerin Bedanya adalah Kalau anak autis Gak mau main sama anak lain Biasanya Jadi dia Lebih seneng Main sendiri Sibuk sendiri Beda dengan anak yang Gangguan pendengaran Dia main loh Ngajak main kita Tarik-tarik Ngajak main bareng Panggil-panggil Ketawa-tawa Tapi Kalau kita kasih perintah Dia cuma liatin dong Ngelatin kayak bingung Gitu Nah itu yang hati-hati Nah itu yang harus tes pendengaran Tapi kalau dikasih perintah Baik Bisa ngikutin gitu ya Menurut saya sih Gak harus Terus kemudian Kalau anaknya memang cuek Yang mau dengerin sendiri Ya itu juga lebih Ke arah autis kan Jadi bukan yang harusnya Tes pendengaran Tapi saya gak bilang Semua gak harus tes pendengaran loh Karena tes pendengaran tuh Sebenarnya malah idealnya Sudah dilakukan pada semua anak Pada saat lahir Mestinya Ya jadi kan Kita ada screening kan Ada screening tes pendengaran Namanya Oae Yang dilakukan pada Umur baru lahir Sebelum umur 3 bulan Nah itu sebetulnya penting Karena kalaupun ada gangguan pendengaran Kalau kedeteksinya di usia besar Agak sulit mengejarnya 19 bulan 19 bulan Asal dari Surabaya Anaknya belum bisa bicara Hanya babbling Mapa Tidak menunjukkan Tidak menunjuk Hanya menarik tangan Kadang suka jinjit-jinjit Dipanggil Tidak menoleh Dan belum paham Apa yang diucapkan Ini mungkin pertanyaan Harus bagaimana gitu ya dok ya Tidak ada pertanyaannya dari momnya nih Hanya konsultasi saja dok Tapi kalau lihat dia nosanya sih Lebih ke arah Saya gak bilang pasti autis ya Tapi ini kemungkinan autis dan teman-teman Saya selalu bilang Kalau dia datang ke saya Kalau ada anak dikasih perintah Gak bisa Maunya narik-narik tangan aja Itu kan artinya interaksinya gak baik Karena mestinya dia kan Manggil terus nunjuk Kalau dia suka narik tangan kita Tangan kita diarahin ke sana-sana Gitu suruh ngerjain itu Kita tahu Bahwa itu interaksi yang gak baik Jadi ini Kalau yang seperti ini kita tahu Ini gangguan interaksi Ya Jadi lebih ke arah gangguan komunikasi Dan interaksi sosial Bukan Masalah bicaranya Nah kalau gangguan komunikasi Dan interaksi sosial Saya selalu bilang bahwa ini Ya yang bisa begitu Memang si autis dan teman-teman Yang perlu di diagnosis adalah Dia autis atau teman-teman Kan gitu kan Karena dia autis dan teman-teman kok Ada teman-temannya yang bukan autis Tapi hampir semuanya Terapinya mirip-mirip sih Jadi gak usah takut sebetulnya Datang aja Nanti dinilai Ini yang mana gitu Terapinya nanti akan disesuaikan Tapi gak akan terlalu jauh beda lah Antara yang autis dan yang teman-temannya Gak akan terlalu jauh beda Tapi ya sudah waktunya lah Kalau untuk dievaluasi Kalau ada anak masih narik-narik tangan Tadi dipanggil gak nengok Ini kan usianya udah setahun lebih Yaudah ayo dibawa periksa Bentar izin bertanya Bentuk terapi perilaku sederhana apa Yang bisa dilakukan oleh orang tua Anak dengan ASD dok Atau autis Apa saja dok yang bisa dilakukan orang tua dok Terapi perilaku Buat terapi perilaku Terapi perilaku itu kan konsepnya Kalau dia nurut dikasih reward Kalau dia gak nurut bukan dihukum Tapi gak dapet reward gitu ya Jadi konsepnya cuma segitu-gitu aja sebenarnya Tapi memang kalau lihat itu sekali loh Maksudnya kompleks sekali Gak sesederhana itu Tapi ya melatihnya kalau di rumah Kan ditanya cara sederhana gimana Ya cara sederhananya dengan begitu Dimulai dari bagaimana melakukan rutinitas sehari-hari Nah kalau rutinitasnya dipenuhi Dia dapet reward Habis itu karena dia rutinitasnya udah biasa Setiap dia kita suruh itu Misalnya habis bangun tidur Terus dia mandi gitu ya Terus habis itu besok-besok dia bangun tidur Kita bilang yuk mandi yuk gitu Wah ternyata dia langsung nurut mandi gitu Yaudah itu Gak gitu dapet reward Tapi basicnya melatih dengan berulang-ulang Berbagai perintah Dan itu nanti sampai dia ngikutin sih dengan baik Ya perintahnya 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 dari yang sederhana dulu sih Jadi misalnya Kasih perintah dadah dulu Yang kayak gitu-gitu aja sederhana dulu kok Dari awal banget Makanya saya bilang gak perlu alat-alat sih sebenarnya Karena ini kan cuma sekedar perintah Nanti mendapatkan Mendapatkan reward kalau berhasil Banyak orang yang bilang kalau gitu gampang dong Itu mah di rumah aja Ternyata gak gitu Ada kurikulumnya gitu ya Ada kurikulumnya Perintah-perintahnya lebih kompleks nanti ke depannya Nah itu yang Makanya harus terapi Oke Jadi Harus di terapi ya dok ya Atau Pokoknya dikonsulasikan ke dokter spesialis anak dan konsultan Betul Kalau sudah sempat terapi ya Kalau sudah sempat terapi Di rumah harus apa ya Tanya lah ke terapisnya Tanya aja terapisnya Bu ini ada PRnya gak di rumah Saya harus latih apa gitu Karena Balik lagi Sebenarnya apa yang harus dilakukan di rumah Harus berkesinambungan sama terapinya Jadi memang Apa yang harus dilakukan di rumah Itu sangat berperan Sangat berhubungan sekali dengan Sekarang lagi di level apa terapinya Makanya selalu tanya lah Ke terapisnya Di rumah ada PR apa Dokter Anak saya usia 3 tahun Awalnya TW Tapi Terapi bicara ya dok ya Tapi perkembangan belum signifikan Sering Fokusnya teralihkan Akhirnya saya pindah ke terapi Sensor integration Atau SI Tanpa konsul ke dokter Boleh tidak ya dok Kalau Kalau diagnosa sendiri Tentunya gak boleh ya Silahkan dokter Yerbawa Ya pasti sih gak boleh lah ya Kalau diagnosa sendiri Tapi ya Kalau dia balikin Sebenarnya gak salah juga Kalau dia Ternyata Mengubah ke SI Karena fokusnya belum baik Gak salah juga sih Tapi Ya saya kalau boleh mengingatkan Sebaiknya datang ke Dokter anak terdekat Atau dokter tumbuh kembang Dokter sarap anak terdekat Soalnya kenapa Ini kan anaknya udah umur 3 tahun Di atas umur 4 tahun itu Rata-rata sulit sekali Dengubahnya Jadi kita kalau mau memperbaiki Di atas umur 4 tahun Lebih sulit Jadi Alangkah lebih baiknya Ayo dong Kontrol Biar dicek Yang bener tuh apa Yang harus tuh apa Yang gak harus tuh apa Yang gak boleh apa Karena waktunya kan pendek Kalau dibilang Tapi masih setahun loh Nanti kalau udah ngerasain Setahun tuh pendek loh Ternyata Tiba-tiba Lah udah umur 4 Dan saya selalu ingetin Berulang-ulang Uang bisa dicari Waktu gak bisa dicari Karena waktu Satu Seluruh manusia Di dunia ini Waktunya Satu hari 24 jam Jadi gak bisa Kita gak bisa beli waktu Jadi Alangkah baiknya Datang Dipastiin Biar nusahnya apa Biar nanti Bukan cuma sekadar Apa yang harus dilakukan Tapi apa yang gak boleh dilakukan Itu juga penting loh Pertanyaannya sederhana Dok Saya Anak saya sudah melewati Red flag Tapi saya bawa Ke dokter Di puskesmas Dikatakan Katanya gak apa-apa Ini tunda Tunggu dulu aja Nah ini gimana nih PRnya yang kayak begini Dan itu yang terjadi Di beberapa Yang DM ke Instagram saya Dan beberapa yang WAK ke saya Ada banyak masyarakat Yang mengeluhkan begitu Ya itulah yang kita Lagi berusaha Ada beberapa hal Yang harus dilakukan Nomor satu Yaitu tugas kita Tugas Tugas kita dokter anak Untuk melatih lagi Tenaga kesehatan Di luar sana Untuk lebih mengerti Bagaimana tumbuh kembang anak Itu tugas kita Tugas orang tuanya apa Tugas orang tuanya Kalau memungkinkan Kalau memungkinkan Ya udah pindah dokter Kalau memungkinkan loh Kalau memungkinkan Ada dokter lain Kalau bisa sih Pindah ke dokter lain Karena Anda sudah tahu Bahwa ini red flagnya Sudah terlewati Berarti artinya gak boleh tunggu Jadi tidak ada alasan lagi Untuk seorang dokter Untuk bilang Yaudah ya tunggu yuk Gitu Gak ada Gak boleh Kecuali ada alasan loh Sebenarnya kayak saya Ada yang datang pasien ke saya Red flagnya tipis gitu ya Red flagnya selisih tipis lah Tipis banget Saya bilang loh Gak apa-apa deh Ini boleh tunggu Tapi Saya cuma kasih waktu Dua bulan ya Nanti dua bulan lagi kontrol Kita lihat Membaik gak gitu Jadi Bukan cuma Bukan cuma bilang Gak apa-apa Tapi Kita pantau Sekarang yang diperbaiki Ini 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 Dua bulan lagi Kita ketemu gitu Jadi ada solusinya Dan ada Rentang waktu Yang dilihat Anak 14 bulan Suka nunjuk-nunjuk Minta sesuatu Apakah normal Sudah bisa mengikuti Kata-kata kita Beberapa Mohon penjelasannya dokter Si Dokter Herbowo Ya Amor satu dulu 14 bulan Kalau nunjuk-nunjuk Minta sesuatu Ya normal dong Justru itu yang kita minta Jadi di umur 12 bulan ke atas Kalau meminta sesuatu Harus sudah nunjuk Bukan menarik-narik Pesan saya sih Kan gini Jadi bicara ini Bukan suatu hal yang Bukan suatu hal Yang tiba-tiba Mendadak Bahwa ini anak ngomong Atau enggak Jadi mulai dari awal Jadi Buat para orang tua Yang anaknya masih kecil-kecil Yang masih aman-aman aja Jangan terus langsung Merasa lega Tetap stimulasi Ingat stimulasinya Dua arah Jadi jangan main Permainan satu arah Mau main sebaik apapun Mau Apa aja yang sebaik apapun Tidak akan baik Kalau dimainkan Cuma satu arah Jadi harus stimulasi Dua arah Kedua yang saya mau titip Ingat Reflex Reflex low Kalau ternyata betul Memang sudah melewati Reflex Tolong datang Ke dokter terdekat Karena Itu sudah Harus didianosa Dan sangat-sangat Butuh solusi Kalaupun harus ada penundaan Harus ada solusi Selama menunda Apa yang harus dilakukan Dan buat para orang tua Saya selalu ulang-ulang Lebih baik Cepat tahu apa Dan diperbaiki Karena semakin cepat Diperbaiki Hasil lebih baik Daripada Anda Menunda-nunda Ingat waktu Tidak bisa dibeli Anda tunda-tunda Akhirnya Ternyata datang Dalam kondisi Ternyata sudah Lebih sulit Untuk diperbaiki Jadi jangan sampai takut Jangan sampai keluar Kata gini Saya habis takut ke dokter Karena takut benar Kok takut benar sih Kalau benar ya jangan takut Kalau benar Ayo diperbaiki Dan itu yang sering terjadi Saya tahu dok Ini ada begini-begini Tapi saya takut Soalnya nanti Takut dibilang autis Saya takut kalau ternyata Benar autis Jangan takut Semuanya ada solusinya Ya kan Jadi jangan takut Kalau Anda mundur Dari masalah Justru gak ada solusinya Tapi kalau Anda Hadapin Ya yuk Kita hadapin Ternyata betul Dianosanya Ada kok solusinya Ya Jadi tetap semangat Jangan nyerah Buat semua para orang tua Yang dengerin hari ini Tetap semangat ya